Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning first grade, Madinah, and Makkah How are you today? I hope you are healthy and happy today Welcome back to Meet Nourish's Channel And with me, Miss Rahma in English Lesson Before we start, let's pray together We're saying Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Are you ready? Okay, enjoy this video Okay students, last week you have mentioned family members in English Minggu lalu, teman-teman sudah menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris Father Mother Brother Sister Today, we are going to write family members in English Hari ini kita akan belajar bagaimana menuliskan kata-kata anggota keluarga dengan menggunakan bahasa Inggris Teman-teman, dalam bahasa Inggris, pelafalan untuk alfabetnya pastinya berbeda dengan bahasa Indonesia Jika dalam bahasa Inggris adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nah, teman-teman, diingat kembali ya Okay, the first family members is Look at the picture Who is he? Okay, ini adalah ayah In English, father Bagaimana cara penulisannya dalam bahasa Inggris? F, A, T, H, E, R Father Who is he? Good Ibu In English Okay, good Mother Bagaimana kita menuliskannya dalam bahasa Inggris? Huruf-hurufnya adalah M, O, T, H, E, R Mother Who is he? Good Ini adalah gambar saudara laki-laki In English, brother Yuk kita sama-sama menuliskan huruf-hurufnya B, R, O, T, H, E, R Brother Who is she? Ya, betul Ini adalah saudara perempuan In English, sister Yuk kita tulis huruf-hurufnya S, I, S, T, E, R Masya Allah You are great I hope you can also write family members in English Teman-teman Miss Rahma berharap Selain teman-teman dapat menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Inggris Teman-teman juga dapat menuliskannya dalam bahasa Inggris Semangat selalu ya Next teman-teman Kita tebak-tebakan yuk Nah, disini Miss Rahma mempunyai kata yang belum lengkap huruf-hurufnya Teman-teman perhatikan Disini clue-nya adalah anggota keluarga Ayah In English Good Father Hurufnya apa saja nih teman-teman yang belum terisi Yang masih hilang Oke Ada A dan I Father F, A, T, H, E, R Father Oke, next Sekali lagi ya Teman-teman perhatikan Ada dua huruf juga nih yang masih kosong Petunjuknya adalah Ibu In English Good Mother Jadi disini huruf yang hilangnya huruf apa saja O I Jadi ini adalah Mother M O T H I R Mother Let's practice at home English book page 15 Number 1, 2, 3, and 4 Teman-teman dapat berlatih di rumah ya Halaman 15 Satu sampai dengan nomor 4 Tugasnya tidak perlu dikumpulkan Teman-teman semangat selalu ya Pasti bisa Well students That's all our lesson this time Thank you all for your attention And see you at the next meeting Please say Hamdallah Alhamdulillah Hirobilalamin Teman-teman Terima kasih ya Sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini Semoga pembelajaran hari ini Bermanfaat Dan teman-teman dapat memahaminya Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe, stay healthy, and see you Bye